Intro Sebanyak 25 orang mahasiswa dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta melaksanakan kuliah kerja nyata di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah Sebanyak 25 mahasiswa tersebut disambut pemerintah Kabupaten Barito Selatan di halaman kantor bupati yang dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah setempat di Buntok Minggu 30 Juni 2024 Asisten 3 Sekretariat Daerah Barito Selatan, Mirwan Syah, mengatakan Sebanyak 25 mahasiswa ini akan melaksanakan KKN di 4 desa di Kecamatan Dusun Selatan Dengan hadirnya, anak-anak atau adik kita dari Universitas Gajah Mada dan Bapak Masyarakat yang di saat ini akan memberikan masukan yang banyak khususnya bagi desa-desa tempat mereka melaksanakan KKN Kemarin kita sudah disampaikan ada beberapa uang inovasi yang harapan kita nanti Ini akan menjadi masukan yang sangat baik Semoga mereka nantinya bisa membawa hal baru dan kegiatan yang dilaksanakan ini juga sebagai tempat untuk berlatih bagi mereka untuk memajukan negara Dari Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Antara TV, Bayu Ilmiawan Mewartakan